Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Setelah bersyukur kepada Allah Setelah menyampaikan salam dan salawat Mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW Dalam beberapa saat ke depan InsyaAllah kita akan berbagi tentang sesuatu Yang sangat penting InsyaAllah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita Saudara Ada dua perintah Allah Yang rupanya di hari-hari belakangan ini Tidak cukup bagus kita kerjakan Dua perintah yang saya maksud Tidak main-main posisinya Karena dia ada di lima ayat pertama Yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Dan tentu saja untuk dituruskan kepada kita Dua perintah yang saya maksud adalah Kita umat Islam harus suka baca Sekaligus cakap menulis Kita perhatikan Karena data terakhir yang saya baca Ada sebuah pelitian Dari seribu warga negeri ini Hanya satu yang suka membaca Tentu angka ini sangat kecil Sangat memprihatinkan Betapa di negeri dengan mayoritas muslim terbesar di dunia ini Suka bacanya Prosentasenya Hanya seperti itu Bisa dibayangkan Kalau minat baca kecil seperti itu Maka minat menulisnya pun Mestinya jauh lebih kecil Karena apa? Menulis mensaratkan Kemampuan baca Suka baca Tulisan yang bagus Hanya akan lahir dari pembaca yang rakus Yang suka baca maksud saya Maka sungguh seharusnya kita kembali kepada ajaran yang benar Untuk menjadikan dua keterampilan itu sebagai keseharian kita Umat Islam manapun tanpa kecuali Harus suka baca dan pintar menulis Kalau kita suka baca akan banyak yang kita dapat Setidaknya yang mudah disebut ada tiga Satu Suka baca menyebabkan kita Ilmu kita Wawasan kita bertambah Sangat jelas itu Yang kedua Dengan suka baca Insya Allah Dan apalagi itu Kita biasakan Jadikan sesuatu yang kita budayakan Akan melahirkan banyak ide Untuk melahirkan tulisan Untuk membuat tulisan Yang ketiga Kosa kata kita sangat banyak Dengan banyak baca itu Akibatnya apa? Ketika menulis Maka tulisan kita tidak kering Tulisan kita akan cair Tulisan kita akan enak Disantap oleh penbaca kita Oleh karena itu Mari hidupkan lagi Tradisi baca dan tulis Sebagai mana dulu Generasi awal Islam Memanfaatkannya Mengamalkannya Sehingga peradaban mereka menjadi mulia Peradaban mereka menjadi jaya Dan terhormat di Hadapan warga dunia lainnya Pendengar yang berbahagia Semoga Kita bisa mengamalkan Esensi Dua hal Yang sangat Allah inginkan Dari kita Untuk suka baca Dan menulis Hidupkanlah Semoga dengan demikian Itu menjadi pertanda kita Bahwa kita sangat menciptai Allah Sekaligus Menyukai Rasulnya Yang dengan demikian Maka itu akan sangat berimplikasi Terhadap Naiknya peradaban kita Sebab kita tahu Dalam sejarah bangsa-bangsa Terdahulu Dalam hal ini Umat Islam maksudnya Sangat jaya Sangat maju Karena mereka Benar-benar mengamalkan Tradisi suka baca Dan pinter menulis Kita tahu Penemu Berbagai cabang ilmu pengetahuan Dari umat Islam Penemu dari berbagai teori Tentang ilmu pengetahuan Juga dari umat Islam Maka Jika tradisi itu kita pegang Bukan tidak mungkin Yang hari-hari ini Umat Islam Tanpa Kedodoran Tanpa ketinggalan Bisa mengejar Berbagai ketinggalan yang ada Untuk menyamai Prestasi-prestasi Yang telah Dicapai Oleh umat-umat Islam Di abad-abad sebelumnya Yang sekarang ini Bahkan Bukan hanya sekedar menyamai Bahkan melompati Melewati Apa yang sudah pernah Dicapai oleh mereka Dengan hanya bersandar Pada kebiasaan Membaca dan menulis Yang Sangat Di Utamakan Dalam ajaran Islam Demikian Mudah-mudahan ada manfaatnya Bila hitafiq Wilih daya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!